Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota dan Pasar mengadakan kegiatan Traffic Counting dan Roadside Monitoring di Jalan Kargo depan Citraland dan Pasar Utara pada Senin 10 Juni 2024. Kegiatan bertujuan untuk mengevaluasi kualitas udara di Kota dan Pasar tahun 2024. Kegiatan ini dilakukan selama 24 jam dimulai dari pukul 5 Wita hingga berakhir besok hari pada pukul 5 Wita. Pengujian dilakukan melalui Traffic Counting dan Roadside Monitoring menggunakan alat khusus untuk mengambil sampel udara di 4 lokasi selama 4 hari yakni di Jalan Kargo di depan Citraland dan Pasar Utara, Jalan Teku Umar Barat dan Pasar Barat, depan kantor dan Pasar Selatan, dan depan kantor Dewan Komisaris BPD Renon dan Pasar Timur. Kegiatan ini melibatkan pihak yang memiliki akreditasi dalam pengujian kualitas udara yaitu dari Unilab. Kegiatan bertujuan untuk memahami kualitas udara di Kota dan Pasar terutama di daerah padat, lalu lintas, dan permukiman. Diharapkan dapat menjadi dasar untuk langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas udara di Kota dan Pasar. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota dan Pasar Ide Bagus Putra Wirabawa mengatakan, kualitas udara yang ideal untuk daerah perkotaan adalah udara yang nyaman untuk ditinggali sesuai dengan parameter mengacu pada PP22 tahun 2021 Lampiran 7. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota dan Pasar Ide Bagus Putra Wirabawa mengatakan kualitas udara di Kota dan Pasar Ide Bagus. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota dan Pasar Ide Bagus. Terus yang kedua, lokasinya di daerah Tekumar Barat. Terus yang ketiga, di daerah Sesetan. Terus yang keempat, daerah Pernon. Itu semua wilayah itu mewakili ada daerah padat, seluruh lintas, sukses daerah yang memukiman. Itu kita lakukan sehingga ke depannya kita mengetahui kualitas udara bebas di Kota dan Pasar. Tujuan yang diadakan alat kegiatan ini, yaitu kita jahitkan dengan uji kualitas udara dari kendaraan yang kemarin sudah kita lakukan. Sekarang kita melakukan kemudian kualitas udara melalui roadside steering ini. Sehingga kita ingin mengetahui setiap kualitas udara kekuatan yang ada di Kota dan Pasar. Kenapa kami dengan mengetahui hasil dari kegiatan ini, ke depannya bisa dilakukan satu langkah-langkah yang konkret untuk meningkatkan kualitas udara dan menjadi strategi langkah-langkah apa yang harus diambil sehingga masyarakat menjadi nyaman untuk menurut udara bebas dan segar. Dengan mengetahui hasil evaluasi kualitas udara dapat ditentukan strategi langkah untuk menciptakan udara yang bersih dan segar bagi masyarakat, kota dan pasar. Bunga Widrayani, Bali TV